Hai anak-anak, kalau tadi Bu Emil mengajak anak-anak membuat monumen Tugu Pahlawan, salah satu tubuh yang sangat terkenal di Surabaya, selanjutnya kita akan mengajak, Bu Emil akan mengajak anak-anak membuat salah satu museum. Ini juga museum namun juga dapat jadikan monumen. Tempatnya ada di dekat salah satu petohuan atau pusat perbelanjaan di Surabaya. Sebenarnya kita akan membuat monumen kapal selam atau yang biasa disebut dengan Mount Kassel. Siapa yang sudah pernah berbindu ke Mount Kassel? Bagus sekali loh, sekarang kita akan membuatnya ya. Kita akan membuat di alas balok berbentuk persegi panjang, empat sudut, dua sisi pendek dan dua sisi panjang. Yang pertama, Emil akan membuat tempat belakangnya dulu ya. Sini Bu Emil memakai balok kruan depan bumi, lalu Bu Emil memakai balok khas pilar. Dabur silinder. Dabur silinder. Dabur silinder. Bu Emil memakai balok kruan depan unit. Dabur silinder. 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 Terima kasih Lalu kita akan membuat monumen kapal selangnya Kapal selang ini adalah kapal selang yang dimiliki oleh tentara Republik Indonesia Sebagai penyangganya Kapal peran ini diguat pada tahun 1952 Dan ini negara polis soviet Sekali ya Dan kapal ini sudah tidak digunakan dan dijadikan sebagai museum Di dalamnya masih sangat terawat dengan baik Anak-anak masih bila berkunjung ke montasel Dapat melihat bagian-bagian dari kapal selang ini Sesudah kita membuat dari dasarnya Lalu kita akan meletakkan kapal selang ada di Sebagai penyaga ini Bu Emil memakai balok double cylinder Bu Emil memakai tiga balok dari cylinder Apasalah Untuk mempunyai kaca Untuk melihat keluar Di sini bu Emil memakai balok Sepengah lingkaran Ini selain Dipakai kaca Sudah juga dapat dipakai Penyangga ya Untuk bagian depannya Moncongnya Ini bagiannya Ubah kecil Kapal selang juga mempunyai Seperti pengintai Untuk melihat Kaca yang untuk melihat Biasanya Ada di tengah sini Di atas Karena kita memakai balok Kita letakkan di belakang Supaya pengunjung muda Untuk naik Di sini bu Emil Memberikan anak tangga Satu anak tangga Lalu untuk bagian depan Itu ya Untuk masuk ke musium Ke monumen kata selang Ini kita juga harus Memberi tiket masuk Kalau Kita perlu membeli tiket masuk Paket ini digunakan Biaya tiket Sebagai biaya perawatan Untuk merawat Monumen kata selang kita Ini dia Monumen kapal selang Atau Monkase Penei Sentrabalok Jangan lupa Kita perlu memberikan Nama Pada bangunan Yang sudah kita buat Di sini Benar menuliskan Monumen kapal selang Monumen kapal selang ini Dibuka setiap hari Biasanya akan ramai Pada saat hari satu Atau hari libur Karena Di dalamnya Kita dapat melihat Alat-alat Bagaimana kapal ini Diperginakan Ada ruangan-ruangan Apa saja Di dalam kapal selang Sesudah anak-anak Membangun Jangan lupa Kita akan menggambar Kapal selang kita Kita akan menggambar ya Monumen kapal selang Untuk TKB Kita akan mengukur Panjangnya Memakai penggaris Di sini Bami sudah hitung Panjangnya 47 cm Sedangkan Untuk anak-anak TKA Kita mengukur Memakai jengkal tangan kita Anak-anak perlu melatih Menggunakan jengkal tangan ya Bami sudah menggambar Untuk anak-anak TKA Panjangnya Ada dua setengah jengkal Sudah anak-anak Menggambar Lupa untuk Mengklasifikasikan Untuk TKA Anak-anak hanya perlu Menghitung Berapa Balok Atau lego Yang anak-anak Gunakan Sesuai dengan Bentuk Warna Ukuran Ataupun jumlah Lubang pasaknya Sedangkan Mencoba TKA 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 Selamat mencoba Untuk membangun Monumen Kapaslam kita Dan tunggu Video dan foto Dari anak-anak Di sentral balok ya Terima kasih Tuhan Tuhan Membekasikan Terima kasih Terima kasih